selamat menikmati ketika kita mencapai kayak penjualan barang misalkan 10 piece, 20 piece dan seterusnya gitu nah ada yang komen di youtube aku kenapa bonus shopee millstone nya tidak masuk misalkan ada keterangan bonus shopee millstone udah mencapai misalkan 100 ribu gitu dan kenapa tidak masuk dan aku bakalan bahas video berikut ini dan jangan di skip karena video yang bakalan aku share pastinya bermanfaat banget buat kalian semua pertama kita masuk dulu ke shopee dan buat teman-teman yang belum tau caranya ngecek shopee millstone atau bonus millstone itu seperti apa kita langsung aja masuk ke notifikasi dan masuk ke info shopee info shopee itu banyak banget info-info mengenai shopee affiliate program biasanya ya kayak laporan mingguan atau misalkan ada bonus-bonus komisi 15% atau misalkan ada info mengenai komisi ekstra 3 kali lipat dan lain-lain terus kalian bisa masuk aja ke cek laporan mingguan yang dikirimkan oleh shopee affiliate program disini ada info ya mengenai laporan order dan komisi laporan performa millstone kemudian kompetisi top partner ada bonus dadakan kemudian ada pocer-pocer dari shopee affiliate program kalian tinggal pilih aja yang laporan performa millstone nah misal nih disini kan ada keterangan ya kamu telah mencapai order ke 163 jadi total bonusnya itu 140 ribu dan kalau yang nanya kenapa yang 140 ribunya misalkan tidak masuk ke apa namanya tidak masuk ke shopee affiliate-nya misalkan ke shopee pay misalkan jadi yang 140 itu bonusnya itu sebenarnya tidak bulat 140 jadi mereka itu kayak masukin apa namanya masukin bonusnya kayak 10 ribu 20 ribu kayak gitu teman-teman jadi sesuai dengan pesanan yang udah kita capai nanti aku bakalan bahas karena di bawah ini ada ya penjelasannya jadi bukan misalnya blek 140 ribu enggak seperti itu itu benar-benar apa namanya enggak dikumpulin nominal sebanyak itu gitu sebenarnya jadi ini kalian bisa bisa lihat ya yang belum tahu apa sih shopee affiliate millstone jadi ini adalah bonus dari program millstone teman-teman jadi affiliate millstone ini program melanjutan khusus influencer affiliate shopee yang memberikan bonus setiap kamu telah mencapai level order baru tingkatkan terus jauh melah ordermu dan dapatkan total bonus hingga 1850 jadi kalian tuh bisa dapat bonusnya sampai 1850 ribu nah bonus berupa uang tunai yang akan ditambahkan pada komisi program affiliate jadi teman-teman bonusnya itu akan ditambahkan setiap kita gajian shopee affiliate jadi itu kalau misalkan kita mencapai orderan per tahun misalkan udah 5 piece nah nanti itu komisinya bakalan apa namanya bakalan masuk ke langsung ke komisi shopee affiliate jadi tidak dikumpulkan ya kalian harus note walaupun ada keterangan tadi kan aku ada 140 ribu kalian juga harus note itu tuh tidak bakal langsung geblek 140 ribu tapi dicici ya kayak misalkan mencapai orderan sekian 10 ribu mencapai orderan sekian 20 ribu kayak gitu nih disini ada nih bonus shopee affiliate milestone nih disini pertama kan misalkan kita start ya jadi baru banget dapet shopee affiliate misalkan kalian dapet orderan nih 10 udah nyampe 10 itu bonusnya 5 ribu nah yang 5 ribu itu langsung masuk ke apa namanya ke shopee pay kita maksudnya kayak langsung cair dengan si shopee affiliate komisi kita tiap bulannya gitu loh terus misal kalian ada order lagi nih 20 berarti kan ordernya nambah dan bonusnya kan 5 ribu juga terus itu bakalan masuk ke shopee pay kita next misal nih ada orderan totalnya ke 50 bonusnya kan 30 ribu dan itu tuh bakalan masuk tetep ke shopee pay kita gitu loh jadi apa namanya dicicil teman-teman jadi kalian jangan salah paham dengan info yang tadi sebelumnya ya yang aku apa namanya yang aku infoin kan disana ada keterangan ya total bonus milih stone anda sekian jadi walaupun total apa namanya total milih stone kalian banyak udah 500 ribu lah itu sebenernya udah dicairkan lewat komisi shopee affiliate jadi gak langsung 500 ribu segitu gak 30 50 kayak gitu jadi bener-bener dicicil karena kan infonya kalau bonus shopee affiliate milih stone itu akan dicairkan setiap kita gajian dari komisi shopee affiliate program teman-teman ya kalian harus note jadi jangan berharap misalkan ada tulisannya 300 ribu kamu dapat dari bonus shopee affiliate milih stone itu sebenernya udah dicairkan udah pencairan lewat komisi shopee affiliate program kita tiap bulan nah ini bonusnya kalau orderannya udah mencapai 500 ribu kayak gitu ada 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 disinilah ada catatannya ya nah contoh perhitungan bonus disini misalkan order ke 10 piece nih dapat bonusnya 5 ribu 20 piece 5 ribu jadi nambahnya itu kan 10 piece 10 piece nah 10 piece itu bonusnya 5 ribu nah kecuali nih kalau yang apa sih namanya kecuali total bonusnya itu misalkan berbeda ya misalkan nih kita dapat langsung 20 piece blek gitu itu total bonusnya mungkin bisa berbeda cuman disini kan penambahannya 10 piece 10 piece gitu nih ada keterangannya ya skema pencapaian milah stone dalam 1 minggu kamu dapat menyelesaikan order ke 10 hingga ke 50 maka total uang tunai yang bisa kamu dapatkan adalah sebesar 50 ribu jadi teman-teman kalau misalkan dalam 1 minggu kita dapat order sampai 50 berarti totalnya itu kita bisa dapat 50 ribu bonus milah stone dan itu cairnya nanti ke shopee affiliate program jadi tidak dikumpulkan di keterangan yang bonus-bonus milah stone gak seperti itu oke ya kalian ngerti dong untuk perhitungan milah stone jadi itu benar-benar dicicil lewat shopee affiliate program komisi sesuai dengan pendapatan kita berapa piece kita ngeluarin barang atau berapa piece kita menjual barang kayak gitu ini ada syarat dan ketentuannya ya untuk influencer bergabung setelah mengikuti program shopee affiliate mission jika kamu sudah menyelesaikan program affiliate mission dan sudah mempunyai 5 order maka otomatis kamu akan melanjutkan ke program affiliate milah stone yang tadi ya jika kamu sudah mencapai order ke 10 dan seterusnya sebelum menyelesaikan program affiliate mission maka bonus baru akan diberikan ketika influencer telah mengklaim hadiah program affiliate mission dan masuk ke program affiliate milah stone jadi ya kalian harus apa namanya membereskan dulu program affiliate mission dari shopee kayak gitu untuk info nih ada yang kedua ya syaratan ketentuannya untuk influencer yang bergabung sebelum adanya program shopee affiliate mission yaitu sebelum 26 oktober 2020 yang pertama influencer yang tidak mengikuti program affiliate mission akan tetap bisa mengikuti program affiliate milah stone yang dimulai dengan bonus yang dapat dari order ke terdekat mereka program ini tidak berlaku bagi influencer yang telah melewati lebih dari 1200 order nah jadi lumayan juga ya teman-teman kalau misalkan kalian tuh apa namanya banyak orderan atau banyak barang keluar itu kalian dapat bonus dari shopee affiliate milah stone tapi nanti ketika kalian udah mencapai ini orderan 1200 itu tidak bakalan dapat bonus lagi karena kan apa namanya sudah berakhir gitu loh bonusnya kayak gitu oke teman-teman itu dia ya mengenai shopee affiliate milah stone semoga bisa dimengerti ya untuk teman-teman yang tanya tentang affiliate milah stone dan jangan lupa like, comment, subscribe di video channel youtube aku dan see you on my next video bye bye